Ini adalah keluarga Bapak Ardi. Keluarga Bapak Ardi akan menjelaskan cara mengisi sensus penduduk online atau SP online. Mari kita mulai. Siapkan dokumen penting yang diperlukan untuk pengisian SP online. Hmm, cukup KTP, KK, dan akte pernikahan saja. Yang bisa login cuma Bapak ya? Tidak! Semua anggota keluarga yang terdaftar di dalam KK bisa login dan bisa mengisikan data anggota keluarga yang lain. Buka browser di HP, tablet, laptop, atau perangkat komunikasi lainnya yang terhubung dengan internet. Akses sensus.bps.go.id Isikan nomor induk pendudukan atau NIK dan nomor kartu keluarga atau KK, lalu klik cek keberadaan. Bagi yang baru pertama kali login, isikan password dan pilih salah satu pertanyaan keamanan, lalu isikan jawabannya sebagai antisipasi jika Anda lupa password di kemudian hari. Apabila sudah pernah login sebelumnya, cukup isikan password saja. Saat berhasil login, halaman pertama yang akan tampil adalah pertanyaan mengenai alamat keluarga saat ini. Pilih provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan atau nagari, dan RT atau RW atau satuan lingkungan setempat, serta isikan nama jalan dan nomor rumah sesuai dengan alamat keluarga saat ini. Selanjutnya, isikan keterangan mengenai tempat tinggal keluarga. Saya beli rumah ini setahun setelah Reza, anak pertama saya lahir. Kalau listrik, rumah ini menggunakan listrik PLN 5500 Watt. Untuk minum sehari-hari, kita menggunakan air galon kemasan. Ada, ada septic bank. Dan lantai terluas di rumah ini adalah keramik. Selanjutnya, kita akan mengisikan keterangan dari masing-masing individu. Pengisian dilakukan berurutan satu per satu, dimulai dari kepala keluarga, lalu dilanjutkan ke istri, anak, dan anggota keluarga yang lain apabila ada. Apabila akan mengisikan informasi salah satu anggota keluarga saja, gunakan menu navigasi di sebelah kiri layar. Pak Ardi, ada. Budila, ada. Karina, ada. Reza, Reza ada, tapi sekarang lagi kerja di Jakarta. Pulang kalau lagi libur aja. Andre, Dua tahun lalu Andre kecelakaan. Sayangnya, adik saya nggak selamat. Selanjutnya, pada saat keberadaan anggota keluarga dinyatakan ada, maka nomor kakak dan NIK akan muncul secara otomatis. Isikan jenis kelamin Pak Ardian berikut dengan tempat dan tanggal lahir. Lalu, isikan status hubungan dalam keluarga. Selanjutnya, karena alamat Pak Ardian sesuai dengan alamat yang diisikan di awal, maka untuk pertanyaan alamat, pilih jawaban sesuai dengan alamat keluarga saat ini. Serta, isikan sejak kapan Pak Ardian tinggal di alamat tersebut. Nah, pada saat mengisikan keterangan individu Reza, karena Reza tinggal di Jakarta, pilih jawaban tidak sesuai dengan alamat kepala keluarga. Lalu, isikan alamat Reza yang sekarang. Untuk pertanyaan selanjutnya, isikan pilihan jawaban, ya, jika anggota keluarga memiliki akta kelahiran. Isikan pilihan kewarganegaraan. Apabila yang dipilih warganegara Indonesia, maka pilih suku anggota keluarga yang sedang diisikan keterangan individunya. Lalu, isikan pilihan agama. Setelah itu, isikan keterangan mengenai status perkawinan. Bagi yang mengisikan status kawin, isikan nomor akta nikah pada kolom yang disediakan. Lalu, pilih keterangan kepemilikan ijasa tertinggi yang ditamatkan. Aku sekarang kelas 2 SMA, jadi aku pilih SMP-APSMA. Karena Karina masih kelas 2 SMA, berarti ijasa terakhir yang dimiliki Karina adalah ijasa SMP. Untuk anggota keluarga yang berumur 5 tahun ke atas, maka akan muncul pertanyaan kemampuan berbahasa Indonesia. Selanjutnya, kita akan mengisikan informasi mengenai aktivitas yang biasa dilakukan. Pak Ardi sehari-hari bekerja. Lalu, Pak Ardi juga membantu istri mengurus rumah tangga. Pak Ardi sudah tidak bersekolah lagi. Pak Ardi juga melakukan aktivitas lainnya secara rutin, seperti berolahraga. Pak Ardi juga bukan seorang pensiunan. Untuk anggota keluarga yang bekerja, pilih jenis pekerjaan, kemudian isikan deskripsi pekerjaan, dan status dalam pekerjaannya. Pengisian keterangan individu dilakukan satu per satu. Jadi, isikan pertanyaan keberadaan hingga pekerjaan Pak Ardi terlebih dahulu. Lalu, setelah semua pertanyaan mengenai Pak Ardi terjawab, klik anggota keluarga selanjutnya untuk mengisi keterangan mengenai Ibu Dila, lalu Reza, Karina, dan Andre. Terakhir, apabila telah yakin dengan isian jawaban SP online, klik kirim dan unduh bukti pengisian. Mudah bukan? Pengisian SP online bisa dilakukan tanggal 15 Februari hingga 31 Maret 2020. Mari berpartisipasi langsung menentukan masa depan negeri. Bersama kami melalui Sensus Penduduk 2020, Mencatat Indonesia!